Intro Inilah tiga alasan Israel tidak bisa mendalangi unjuk rasa Iran Lebih dari dua pekan, aksi unjuk rasa di Iran belum juga berhenti Bahkan kini murid sekolah ikut demonstrasi Merobek buku pelajaran yang memuat gambar resim Iran Intro Foto pemimpin Iran yang ada di ruang kelas diturunkan oleh murid Intro Kampus, mahasiswa mengempalkan tangan tanda perlawanan Beberapa tidak berhijab Menyaksikan keberanian warga Iran berunjuk rasa Meski sudah jatuh hampir 200 korban tewas Dan ratusan terluka Membuat pemimpin spiritual Iran Ali Khamenei pusing kepala Sehingga dalam pernyataan resmi pertama Terkait kematian masa Amini Khamenei malah menuding Amerika Serikat dan Israel sebagai dalang kerusuhan Fakta Israel bertanya Mampukah Israel mempengaruhi rakyat Iran untuk menolak pemerintahnya sendiri? Mampukah Israel menggugah perlawanan para perempuan ini? Jika saja pemerintah Iran membuka mata Maka yang terlihat adalah kemarahan karena aturan berbusana Bukan karena isu yang berkaitan dengan negara Israel Para demonstran mengacungkan hijab Bukan bendera Israel Dalam video ini Para mahasiswi menolak kehadiran Petugas keamanan negara Dipaksa pergi Menjauh dari lokasi para perempuan berunjuk rasa Di sejumlah kota Ada pelajar perempuan berunjuk rasa Seperti di Karaj Karena itu fakta Israel menyampaikan Ada tiga alasan Mengapa Israel Tidak mungkin berada di balik unjuk rasa di Iran Pertama Israel tidak bisa menginspirasi perlawanan menolak hijab Sebab perempuan Yahudi Ortodoks Wajib menutup kepalanya Bagi masyarakat Israel Penutup kepala perempuan adalah hal yang lumrah Tidak ada masalah soal penutup kepala perempuan di Israel Kedua Israel tidak mampu Mendorong rakyat Iran melakukan unjuk rasa Sebab yang terjadi di Iran Adalah unjuk rasa yang makin meluas Bukan hanya di jalan-jalan kota besar Tetapi juga di berbagai kampus Universitas Ferdosi di Mas Had Kota kelahiran Ali Khamenei misalnya Mahasiswa turun berunjuk rasa Di Isfahan Mahasiswa Universitas Industri berteriak Freedom Kebebasan Kemerdekaan Mereka berani Meski pasukan garda revolusi Meransek masuk kampus Mereka rela menanggung resiko kehilangan nyawa Demi mengganti Resim yang dinilai tidak demokratis Ketiga Saudara Israel tidak bisa mendalangi unjuk rasa di Iran Di saat Israel sibuk menjaga keamanan warga negara Israel di tanahnya sendiri Sepanjang September saja ada 172 serangan teror Israel hanya berkepentingan menjaga Kedaulatan wilayah Israel dari ancaman teror Sayangnya Iran adalah pendukung teror terhadap Israel Iran mendanai Hamas dan jihad Islam Palestina di Gaza Serta Hezbollah di Lebanon Saudara Israel hanya bisa menyaksikan dari jauh Proses demokrasi yang saat ini sedang berlangsung di Iran Oleh rakyat Iran sendiri Harapannya tentu saja Jika resim Iran berganti Maka pemimpin baru Iran adalah Pemimpin yang demokratis Yang bisa berhubungan dengan Israel Seperti pada masa Raja Kores Atau Raja Darius Masa Esra dan Nehemiah Serta para tokoh di Alkitab Yang pernah ada di Persia Iran dahulu berawal dari Persia Kerajaan yang memulihkan orang Yahudi Kembali ke tanah perjanjian Raja Kores lah Raja Persia pertama Yang mengizinkan orang Yahudi kembali ke Yerusalem Dan membangun baik suci Tempat ibadah orang Yahudi Raja Kores telah menabur benih yang baik Yang pasti diingat oleh Tuhan Israel Damai untuk Iran Salam damai untuk rakyat Iran Yang cinta damai Diberkatilah Iran Diberkatilah Indonesia Diberkatilah Israel Salam damai dari Fakta Israel Saya Monique Rekers Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.